Assalamualaikum semuanya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini Dukung saya ya Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng Untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya Oke Sebagai imbalannya Kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Sore itu jam 6 Tak ada maghrib Aku mengajak adikku hunting di pekuburan dekat rumah dengan berbekal handikam Tapi karena adikku agak penakut Dia tidak mau berlama-lama Dan memutuskan untuk pulang Tinggallah aku sendiri di kebun bambu Di antara kuburan yang sebagian sudah tidak ada batu nisannya Bahkan rata dengan tanah Malam itu Aku duduk sendiri di bawah pohon bambu Sambil mengamati keadaan sekitar Malam itu hari Rabu Aku memasang mode infra merah di handikam Satu jam berlalu Tidak ada apa-apa Aku berpikir Mungkin besoknya malam jumat akan lebih seru Di sekitarku gelap gulita Sebelah kiriku kebun bambu milik bapak Yang dibawahnya terdapat beberapa kuburan Yang berusia lebih dari 40 tahun Sebelah kiriku Pohon mangga Berukuran besar dan beberapa pohon besar lainnya Karena masih belum ada penampakan Dan aku mencoba memancing dengan bersiul-siul Yang katanya dengan bersiul bisa memanggil hantu Karena tidak ada respon dari makhluk astral sekitar Akhirnya aku memutuskan untuk pulang Tapi pas aku mau berjalan Tiba-tiba ada angin dingin Yang membuat bulu kuduku berdiri Dan anehnya dari sekian banyak pohon yang ada disitu Cuma daun pohon mangga lah Yang bergoyang tertiup angin Bukan hanya itu Tapi tercium bau aneh Semacam bau abeg Yang bikin perut mual Aku mencoba merekam dengan handicam Tapi tiba-tiba Handicamnya lobet Dan akhirnya mati Sehingga aku agak susah berjalan pulang Karena gelap malam Entahlah Mungkin ada kuburan yang kuinjak Karena malam itu benar-benar gelap Karena rimbunya pohon bambu Jam sembilanan aku sampai rumah Lalu mandi dan nonton TV bersama keluarga di ruang tengah Jam sebelas malam Semua orang sudah pergi tidur Tidak ada hal aneh yang terjadi di kamarku Tapi beda dengan kamar adikku Yang sempat ikut hunting tadi Waktu dia tidur Dia merasakan Seperti ada yang tiup-tiup kupingnya Sampai bikin badan meriang Tidak karuan Bukan hanya itu Dia merasa Ada tangan dingin yang mengusap-usap bundanya Besoknya Malam Jumat Aku pergi hunting di tempat yang sama Tapi baru saja mau mulai Bapak manggil-manggil mencariku Bapak melarangku Untuk meneruskan kegiatan malam itu Hmm Akhirnya aku pulang Sampai di rumah Jam sepuluh malam Teman sekolahku waktu SD Main ke rumah Sampai jam dua belas malam Dia kerja sebagai security di kantor pos Dia bilang Setiap pulang malam Pas dipilokan yang ada pohon waru Dia berasa ada yang mengikuti Kita asik ngomongin masalah mistis Sampai akhirnya adikku keluar Dan bilang Sudah malam masih ngomongin kayak gituan Ntar kalau dia denger gimana Kalian tidak lihat Tapi makhluk lain bisa lihat dan denger kalian Lah emang kenapa kalau denger Kalau cantik kan bisa diajak tidur Nemenin di kamar Balasku Sampai akhirnya temanku pulang Dan aku masuk kamar Bergegas istirahat Baru saja berbaring Tiba-tiba pintu kamarku diketuk Aku coba pasang telinga Untuk memastikan kalau suara ketukan tersebut Berasal dari pintu kamarku Setelah yakin Aku bangun Dan segera membukakan pintu Ternyata itu bapak Yang mau memberikan hp Yang ketinggalan di kursi teras depan Setelah berbincang sebentar dengan bapak Aku langsung masuk kamar lagi Duduk di samping tempat tidur Sambil periksa hp Kalau-kalau ada pesan yang masuk Karena sudah agak larut malam Aku memutuskan untuk tidur Tapi baru saja mau rebaan Pintu kamarku ada yang mengetuk lagi Pikirku itu bapak lagi Mungkin ada sesuatu yang kelupaan Bergegas aku membuka pintu kamar Pas pintuku buka Tidak ada siapapun di luar Dan dari depan kamar Aku bisa mendengar Kalau bapak sudah tidur Karena denguran bapak lumayan keras Aku masih berdiri depan pintu kamar Tapi tidak ada siapa-siapa Akhirnya aku tutup pintu Dan tarik selimut Melanjutkan untuk tidur Tidak berapa lama Ganti jendela kamar Ada yang mengetuk Suaranya lambat Dan jeda ketukannya agak lama Aku bangun Aku buka kurdeng Dan mengintip keluar Tapi Nihil Sama saja Tidak ada siapapun Disini aku mulai agak curiga Ada yang aneh Tapi aku masih tidak menghiraukan Aku kembali naik ke kasur Tapi tiba-tiba Pas aku menjatuhkan badan ke kasur Aku merasa Kalau aku jatuh dari ketinggian Beratus-ratus meter Sangat lama Aku merasa badanku ringan melayang Dadaku sesak Dan hampir tidak bisa bernafas Kepalaku pusing Dan perutku mual Saking pusingnya Aku tahan sampai meringis Memejamkan mata Tapi ketika rasa pusing itu menghilang Betapa terkejutnya Pas kembali Kupuka mata Aku sudah terbaring Di sebuah batu datar Persegi empat Yang dipenuhi Pertelan bunga mawar Merah dan melati Tempatnya gelap dan lembab Aku kebingungan Tempat itu Begitu asing Tapi aku seperti mengenal tempat itu Ya Aku merasa Aku ada di belakang rumah guru ngajiku Yang waktu kecil Aku sempat melihat pocong berdiri Di bawah pohon Aku mencoba berdiri Mengamati keadaan sekitar Di samping batu datar itu Ada pohon beringin Yang dililit tanaman Seperti akar yang merambat Yang batasnya Tidak terlihat Sejauh mana dia merambat ke atas Di bawah pohon itu Ada sebuah sumur Ada banyak sekali Kendi-kendi tanah liat Ada sebagian kendi yang tertutup Dan ada juga yang terbuka Dan mengeluarkan asap tipis Aroma kemenyan Bercampur melati Tercium sangat tajam Badanku terasa sangat dingin Aku mencoba melangkah Mendekati sumur yang ada Di bawah pohon beringin itu Aku mencoba melihat Kedalam sumur itu Dan aku hampir terkesiap Dan terjatuh Karena tiba-tiba Dari dalam sumur keluar kepala bapak Timbul tenggelam Dalam sumur darah Aku langsung berteriak Dan menggigil Aku mencoba mengingat Apa yang terjadi Kemudian Kukumandangkan azan Dan mencoba membaca Ayat suci Yang pada akhirnya Ayat yang kubaca Bercampur-campur Tidak karuan Dari ayat kursi Yang baru setengah surat Malah loncat Kesolawat Nariyah Aku akhirnya membaca Surat Al-Baqarah Aku terus membaca Surat itu Berulang-ulang Dan berhenti Setelah aku mendengar Suara seperti Tiang listrik Dipukul tiga kali Dan ketika Aku buka mata Aku sedang terlentang Di kasur Dengan kaki sebelah Ke bawah lantai Belum sempat Aku sadar sepenuhnya Aku hampir berteriak Karena aku melihat Sosok perempuan Mengambang Di atas lemari Sosok perempuan kurus Dengan muka pucat Kebiruan Kulit wajahnya Sebagian terkelupas Matanya putih Agak memanjang Dengan warna hitam Kecil di tengah Hidungnya bolong Memperlihatkan tulangnya Dan mulut tipis Keriput memanjang Dari kuping kiri Ke kuping kanan Sedikit tersenyum Tapi terlihat Mengerikan Kepalanya miring Menataku Tapi yang bikin aku aneh Adalah rambut Sosok perempuan ini Tidak panjang Tetapi pendek Sebahu Dan agak keriting Rambut kepalanya Jarang-jarang Sehingga terlihat Kulit kepalanya Aku langsung bangkit Dan mencoba Menangkap Kaki sosok itu Karena aku ingat Pernah membaca Satu buku Tentang kuntilanak Dari buku itu Disebutkan Kalau kelemahan Kuntilanak Adalah bumi Ketika dia Menyentuh bumi Itulah Kelemahannya Mungkin Sebab itulah Dia melayang Kakinya Tidak menyentuh Bumi Tetapi Ketika aku Mencoba Menangkapnya Sosok itu Menghilang Ke atas Atap kamar Aku langsung Keluar kamar Dan membuka Pintu sekuatnya Sehingga Menimbulkan Suara hantaman Keras di tembok Semua yang ada Di rumah Terbangun Termasuk bapak Dia bertanya Ada apa Aku hanya Terduduk lemas Dengan keringat Mengujur Dari dahiku Aku ceritakan Kejadiannya Tapi bapak Malah bilang Itu mimpi Karena aku Lupa baca doa Aku semat Kesal Sama bapak Karena dia Tidak percaya Tapi aku Juga tidak Punya bukti Apa-apa Aku kembali Masuk kamar Dan memutar Beberapa MW trip Pengajian Ayat Suci Yang kudownload Saat itu juga Aku kira Kejadian itu Selesai Dan tidak terjadi Lagi Setelah Kuputuskan Berhenti Dan mendatangi Tempat itu Untuk meminta Maaf Takutnya Mereka Merasa Terganggu Ternyata Aku salah Kejadian Kejadian Seram itu Tetap Selalu Datang Terima kasih Untuk cerita 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 Lainnya Silahkan Buka Di bagian Video Dalam Channel Ini Di Playlist Cerita Bergambar Sekali lagi Terima kasih Jangan lupa Like Comment Share Juga boleh Dan untuk Yang belum Subscribe Langsung Klik Tombol Subscribe Semangat Berkarya Akhir Wurkawan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih